Setelah nama hari memburu, akhirnya aparat satuan reskrim Polres Sarolangun berhasil menangkap tiga orang pelaku pencurian dengan kekerasan di lahan sawit milik perusahaan PTSSF. Masing-masing AG Usyo 18 tahun, Nanto 25 tahun dan Tandi 20 tahun, Wago Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Itam, Kabupaten Sarolangun. Orang-orang ketangkap ketika di masing-masing rumahnya. Barang tersangko polisi amankan berupa mobil pick-up yang sempat digunakan tersangko sebagai operasional kejahatan. Lalu sepujuh senjata api jenis kecepek yang dipergunakan tersangko untuk menembaki kaki sapam PTSSF, yang mana sapam tersebut adalah keturunan suku anak dalam. Adupun senjata api tersebut dibeli tersangko dari orang suku anak dalam sehargo 200 ribu rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan pebuatannya, tersangko dijerah pasal 365 ayat 2 huruf 2 dan huruf 4 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kecepek ini dia memberi dari suku anak dalam seharga Rp200 ribu. Untuk tersangka kita gunakan pasal 365 ayat 2 huruf 2 dan huruf 4 dikenakan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ketiga-tiganya, mengingat satu ada satu tersangka. Surya Abadi, Jami TV